. Desakan untuk mendepak oleh Gunnar Solskjaer dari posisinya sebagai pelatih Manchester United semakin menguat setelah kekalahan dari Liverpool. Oleh Gunnar Solskjaer tak mampu membawa Manchester United meraih hasil positif saat menjamu Liverpool di Old Trafford dalam laga pekan ke-9 Liga Inggris 2021-2022. Bermain pada minggu, tanggal 24 Oktober 2021, Manchester United dibantai Liverpool dengan skor 0-5. Hasil memalukan bagi Manchester United itu membuat para penggemar menuntut klub segera memecat Solskjaer. Namun, para penggemar setan merah harus siap-siap untuk menanggung kekecewaan lantaran keinginan mereka tampaknya tidak akan segera terpenuhi. Menurut legenda Manchester United, Gary Neville, klub akan memilih untuk tetap mempertahankan Solskjaer. Gary Neville mengakui bahwa kondisi Manchester United saat ini memang memprihatinkan. Meskipun begitu, Neville percaya Manchester United akan menahan diri untuk memecat Solskjaer. Menurut Neville, setan merah akan mempertahankan Solskjaer sebagai pelatih, setidaknya sampai akhir musim ini. Mereka, tidak berada dalam posisi yang dekat untuk memenangi Liga Inggris atau Liga Champions, kata Neville, dikutip bolasport.com dari Manchester Evening News. Namun, kekalahan mereka adalah bagian dari permainan. Anda berada di Manchester United, ini adalah pertandingan besar dan klub besar, ujar mantan pelatih Valencia itu. Saya pikir klub akan menahan diri dan saya tidak berpikir mereka telah merencanakan pelatih lain musim ini. Mereka akan duduk bersama Ole sampai akhir musim, tutur Neville lagi. Terima kasih telah menonton!